kita bahas tentang alamat IP yuk alamat IP adalah bagian penting dari kehidupan digital kita alamat IP itu seperti alamat rumahmu tapi di dunia digital ini adalah identitas unik yang diberikan ke setiap perangkat setiap perangkat yang terhubung ke internet butuh alamat IP mulai dari ponsel laptop hingga Smart TV tanpa alamat IP kita nggak bisa browsing kirim email atau nonton video kucing lucu semua aktivitas online kita akan terhenti bayangin aja kamu lagi kirim kartu pos kartu pos itu butuh alamat tujuan biar sampai kan sama halnya dengan data di internet kartu pos itu butuh alamat tujuan biar sampai kan sama halnya dengan website atau game online mereka butuh alamat IP untuk berfungsi dengan baik alamat IP memberi tahu mereka ke mana harus mengirim informasi yang kamu minta tanpa itu data tidak akan tahu ke mana harus pergi nah alamat IP ini nggak permanen seperti alamat rumah loh mereka bisa berubah-ubah alamat IP bisa berubah tergantung jaringan yang kamu gunakan misalnya saat kamu pindah dari WiFi rumah ke data seluler tapi alamat IP ini meninggalkan jejak setiap aktivitas online meninggalkan jejak digital dan terkadang jejak itu bisa dilacak ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan baik dan buruk disinilah peran pelacakan IP pelacakan ini bisa membantu dalam keamanan cyber dan melindungi data kita jadi bagaimana cara kerja detektif digital ini mereka menggunakan berbagai alat dan teknik canggih untuk melacak jejak digital nah alamat IP kamu itu tercatat di berbagai titik saat kamu online setiap kali kamu mengakses internet alamat IPmu meninggalkan jejak mulai dari website yang kamu kunjungi email yang kamu kirim hingga pesan instan yang kamu terima bahkan game online yang kamu mainkan semua aktivitas ini meninggalkan jejak digital yang bisa dilacak catatan ini seperti remah roti menunjukkan kemana saja kamu pergi di dunia digital setiap langkahmu terekam dengan detail dan seperti cerita Hansel dan Gretel seseorang bisa mengikuti remah roti ini untuk menemukanmu jejak ini bisa sangat akurat pihak penegak hukum menggunakan teknik ini untuk menangkap penjahat cyber mereka memanfaatkan jejak digital untuk mengungkap kejahatan mereka bisa melacak sumber serangan atau mengidentifikasi orang yang mengunduk konten ilegal ini membantu dalam investigasi yang kompleks tapi pelacakan IP nggak cuma buat nangkap orang jahat loh perusahaan juga menggunakan data ini untuk berbagai tujuan pelacakan IP juga membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan mempersonalisasi iklan dan mencegah aktivitas penipuan ini adalah alat yang sangat berguna dalam dunia digital kita sekarang kita bahas contoh kasusnya yuk ingat serangan ransomware wanna cry serangan itu melumpuhkan banyak sistem di seluruh dunia tapi tahu nggak apa yang membantu melacak pelakunya Yap pelacakan IP dengan melacak komunikasi ransomware kembali ke sumbernya pihak berwenang berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelakunya contoh lainnya adalah penipuan online katakanlah seseorang mencoba membeli sesuatu secara online menggunakan kartu kredit curian pelacakan IP dapat mengungkapkan lokasi mereka sehingga pihak berwenang dapat menangkap basah mereka itu baru dua contoh bagaimana pelacakan IP membantu menjadikan internet tempat yang lebih aman tapi ingat seperti alat lainnya pelacakan IP juga punya keterbatasan bagian 4 mengelabui pelacak batas pelacakan IP bayangkan seorang ahli penyamaran yang bisa mengubah penampilan mereka itulah yang dilakukan beberapa orang dengan alamat IP mereka untuk menghindari pelacakan mereka menggunakan alat seperti VPN dan proxy alat ini bertindak seperti topeng menyembunyikan alamat IP aslimu dan membuatmu seolah-olah browsing dari tempat lain hal ini menyulitkan situs web dan pelacak untuk menentukan lokasi aslimu jadi meskipun pelacakan IP adalah alat yang ampuh pelacakan IP tidak sepenuhnya sempurna anggap saja seperti ini remah roti itu masih ada tetapi sekarang mengarah ke jalan yang berbeda sehingga lebih sulit untuk menemukan sumber aslinya bagian 5 melindungi jejak digitalmu tips untuk tetap aman Oke jadi bagaimana caranya melindungi diri di dunia remah roti digital ini berikut beberapa tips sederhana yang bisa kamu ikuti setiap hari gunakan kata sandi yang kuat anggap saja seperti mengunci pintu depan digitalmu dengan kunci yang sangat aman berhati-hatilah saat mengklik jangan mudah memberikan informasi pribadi kepada situs yang tidak dikenal pertimbangkan untuk menggunakan VPN VPN itu seperti memakai topeng saat online melindungi identitasmu perbarui perangkat lunak secara berkala pembaruan perangkat lunak seringkali menyertakan tambalan keamanan yang penting untuk melindungi perangkatmu ingat tetap aman online itu seperti tetap aman di dunia nyata selalu waspada dan berhati-hati waspada berhati-hati dan kamu akan baik-baik saja jangan biarkan dirimu menjadi korban kejahatan siber dan selalu ingat internet sampai jumpa di video selanjutnya